Hai salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sahabat planter sehat-sehat selalu baiklah kali ini saya akan memberikan tutorial tentang ada sahabat planter yang mempertanyakan agar ragu bentuk 239 dan 718 baiklah saya akan membedakan bentuk ciri buah dari 31 eh 239 dengan 718 bentuk buah 239 ia agak membesar disini agak melebar kemudian dia begini kemudian baru dia mengerucut ke ujung ini bentuk verifikasi dari buah 39 sedangkan 718 dia berbentuk jantung disini dia tidak besar tetapi dia bentuknya memanjang seperti jantung begini dia berarti dari tingginya kalau ditegakkan berbeda dengan 239 dan satu lagi ciri-ciri dari ada yang ini saya lihat ada 540 540 agak bulat sebenarnya ini bukan bukan abnormal tapi contoh ciri 540 tapi dia membesar ada dia agak apa ini contoh 239 ini 239 bentuknya agak melebar agak melebar dikit nah ini contohnya 718 lebih mencoloknya dan ini memanjang ini bentuknya memanjang ke atas hampir mirip dengan approach approach agak lain dari bentuknya dan ini adalah bentuk ciri 239 jadi harus dipahami begini 239 dan ini memanjang ke atas 718 disini saya ada 2 pari atas itulah saya berikan bentuk ciri-cirinya dan ini adalah 239 239 3 pari atas disini ini 540 agak bulat besar 540 besar ini bro besar juga ini nah sekarang ini lebih jelas pari atas 540 ini bentuknya agak bulat lihat ini dan kita lihat bentuknya ini adalah ciri-ciri dari karakteristik dari 540 dan kita lihat ini juga ini adalah termasuk ketuluri 540 dan ini ini adalah 239 kita lihat lagi review yang 718 ini ini 718 yang ini masuk ke karakteristik kita lihat dari sini kita lihat dari sini adalah ini termasuk 718 ini ini adalah 239 kemudian sahabat bertanya juga mana yang bagus bibitnya 239 718 atau 540 saya merekomendasikan ketiga semua paritas yang ada di bali benih resmi bagus semuanya disini ada tiga paritas dari pusat penelitian apasawit yang saya perlihatkan yaitu dari PPKS paritas 718 239 dan 540 besarnya sama besarnya sama beratnya juga sama cuman yang membedakan adalah bentuk karakteristik buahnya pulat ada 239 melebar kemudian memanjang dan tahunnya yang sama perselisihan dari buahnya hampir sama dengan umur yang sama apabila ada apakah sama itu ada perbedaannya berbedaannya hanya dalam 0,01% seumpamanya anggap umurnya sama beratnya yang 13 bisa jadi yang satunya 14 tapi dikatakan itu adalah sama ini lagi melakukan pembongkaran kita lihat buahnya joss besar ini kita minta ampun lihat buahnya umur 13 tahun jadi bibit unggul sangat baik itu ciri-ciri buah yang rata itu pohonnya tahun tanamnya sama dan buahnya besar-besar semuanya anda bisa lihat ini lakukan pembongkaran saya harap para planter kelapa sawit kelapa sawit unggul semangat terus tidak ada keraguan bagi kita untuk bibit unggul ini apabila sudah memasuki umur 6 tahun 7 tahun 8 tahun anda akan nampak buahnya begitu baik tapi dengan satu syarat sesuai dengan SOP dari sektor pemupukan dan perawatan apabila itu dilakukan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak akan berbeda jauh dengan yang saya perlihatkan kepada sahabat-sahabat semua yang menonton video ini oke kita lihat detik-detik pembongkaran dan lihat bentuk buahnya ini yang di dalam ini ada berkisar sekitar 4 ton ini kita lihat oke oh buahnya besar-besarnya ini tiga varietas ada disini oke sobat semoga ini bermanfaat lebih dan kurang saya maaf saya sudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di channel saya berikutnya selamat 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 selamat